Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama saya Wendy di channel youtube Banten Podcast Kali ini di program acara Tawsiah Ramadhan Bersama PCNU Kota Serang Saya disini bersama narasumber Yang insya Allah akan memberikan sedikitnya informasi dan motivasi Untuk teman-teman untuk pemirsa Tawsiah Ramadhan Beliau adalah Ustaz Fatul Mu'in Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Sebelumnya Puntun Ustaz sudah berkeluarga Ustaz? Belum Belum Sama Ustaz Saya juga belum Sama Ustaz Tapi keluarga di rumah sehat Ustaz ya? Alhamdulillah Sehat Untuk kesibukannya sendiri Ustaz sekarang sibuk apa nih Ustaz? Ya karena kebetulan saya masih backgroundnya santri ya Di sisi lain santri saya juga pengabdian di Pondok Pasar Al-Fatuniyah pimpinan Haji Matin Syarkowi Dan disitu saya disibukkan sebagai tenaga pengajar santri Kalau boleh tahu ada berapa santri di sana Ustaz? Kurang lebih hampir 500 Kurang lebih hampir 500 Dan di masa pandemi ini Ustaz itu ada terkendala nggak? Ada kendala nggak untuk belajar mengajar di pesantren? Alhamdulillah dari Pondok Pesantren memberikan aturan oleh santri itu tidak boleh masuk Ataupun tamu dari luar sehingga kita berkegiatan itu ya pria aja gitu Tidak ada kendala tidak ada apa Dan sehingga antusias anak-anak juga ketika adanya COVID ini semakin giat belajarnya gitu kan Dan di sisi lain ketika adanya COVID ini kita waspada gitu kan Tentunya ikhtiar hati-hati karena ya namanya ikhtiar juga sama halnya dengan ajaran kita gitu ya agama Islam Fi'lul ikhtiari fi'lullah gitu kan Segala kegiatan ataupun pekerjaan ikhtiar itu bagian dari pekerjaan Allah juga Maka dari kita juga sering menerapkan protokol kesehatan Baik itu menggunakan masker, cuci tangan, dan lain sebagainya gitu Nah Ustaz kali ini kan kita akan membahas menjaga semangat di bulan suci Ramadan gitu kan Nah ini sebenarnya Ustaz sebelum saya masuk ke materi ini Nah sebenarnya cara kita memaknai bulan Ramadan itu seperti apa sih Ustaz? Ya Karena sebelumnya ini peringatan bagi kita sebagai umat Islam sebelum menjelang bulan Ramadan Bahwa hadis Nabi mengatakan Barang siapa yang bahagia atas kedatangan bulan suci Ramadan Maka janji Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka Maka itu bahagianya saja ketika menyambut bulan suci Ramadan Apalagi melaksanakannya gitu kan Nah bagaimana cara untuk bahagianya itu karena di bulan Ramadan itu kan Sahrul Syiam Bulannya ketika kita beribadah puasa Kemudian Sahrul Magfiroh Bulannya ampunan Kemudian Sahrul Haram Bulan yang sangat dimuliakan Tentunya ketika orang melakukan maksiat Orang yang tidak berbuat baik Mungkin sepontan ketika menghadapi bulan suci Ramadan Di handle terlebih dahulu Karena memuliakan Karena ada salah satu kisah Seseorang ketika kehidupan seharinya Dia melakukan perbuatan dosa Entah itu merampok, mencuri, bahkan berbuat Yang tidak sesuai dengan syariat agama Tetapi dia sadar diri ketika menghadapi bulan suci Ramadan Dia di handle terlebih dahulu Stop perbuatan-perbuatan yang sehingga Perbuatan itu merusak agama gitu kan Nah kemudian ketika meninggal Diimpikan oleh salah satu sahabatnya Dia masuk surga Karena apa alasannya Dia menyambut bulan suci Ramadan itu dengan penuh bahagia Ya makanya kita tidak bisa mengklaim orang itu salah Mengklaim orang itu banyak dosanya Tapi tidak tahu ending akhirnya gitu kan Karena yaitu mutlak wilayah Allah Ta'ala Ketika mengklaim seorang manusia ya tidak bisa Harusnya manusia itu husnuzon aja Jadi gak bisa menjudge ya Iya menjudge juga sih gak bisa Banyak dosanya Itu kan Allah sendiri ya Iya sendiri ya Wilayahnya Allah itu gak boleh Nah terus Ustadz Sebenarnya apa sih manfaat puasa itu sendiri Ustadz? Kalau menurut Ustadz nih? Manfaat puasa itu luar biasa Yang pertama puasa itu sebagai kurikulum kita Diajarkan untuk menahan diri gitu ya Dari tentunya dari menahan diri itu dari hal-hal yang batalkan puasa Mulai dari makan, minum, dan lain sebagainya Dan di sini lain dari tim medis juga luar biasa Puasa ini mengistirahatkan tubuh kita Sehingga tubuh kita itu menjadi sehat Karena banyak bukan agama Islam saja gitu kan Yang berbicara tentang puasa Agama-agama lain juga ada Berbicara tentang puasa Maka dulu ketika Nabi Muhammad sebelum mendapatkan Ataupun belum diwajibkan berpuasa Sempat Nabi diejek oleh orang Yahudi Bahasanya ini agama ikut-ikutan Maksudnya ikut-ikutan itu ya Ketika melaksanakan puasa Asyuro Kemudian Nabi juga melaksanakan Tetapi berbeda dengan pelaksanaannya orang-orang Yahudi Kemudian di situ Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran Ataupun mewajibkan puasa itu ya Untuk membedakan dengan umat-umat yang lainnya gitu kan Nah di bulan Ramadan itulah Ketika orang pengen berharap pahala banyak Pahala yang begitu limpah gitu kan Makanya adanya bulan suci Ramadan itu seperti itu Luar biasa Ustaz ya Nah terus Ustaz pertanyaan saya selanjutnya adalah Ciri-ciri nih Orang yang mencintai Allah itu di bulan Ramadan itu Ciri-ciriannya seperti apa orang itu Ustaz? Iya Ciri-ciri orang yang mencintai di bulan Ramadan itu Pertama kan ketika kita sadar Bahwa kita hidup di alam dunia ini Tidak sendiri gitu kan Dan bagaimana cara kita untuk mencintai kepada Allah Tentunya kita harus melakukan Hablu minallah Ataupun kesolehan individual Ataupun solehun syahsyun gitu ya Soleh pribadi Dalam hal apa? Ya mendekatkan diri kepada Allah Tentunya ya beribadah dengan Sungguh-sungguhnya dengan sebaik-baiknya Kemudian sunah-sunah dan sebagainya gitu kan Sunah-sunah kayak seperti sholat Tuhan Baca Quran Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya gitu kan Sehingga ketika kita melaksanakan kesolehan individual Ataupun hablu minallah ini Allah akan memberikan kemuliaannya Karena jangan salah sangka Karena keinginan kita kan pengen dimuliakan Allah Pengen dimuliakan manusia Tetapi jangan dibalik Kadang ada orang yang dimuliakan Allah Tetapi dihadapan manusianya hina Kemudian ada juga orang yang dihinakan oleh manusia Dihinakan Allah Harapan kita kan dimuliakan oleh Allah Dan dimuliakan oleh manusia Walaupun manusia tidak memuliakan kita Yang penting kita dimuliakan oleh Allah gitu kan Karena ya tidak bisa ketika kita ditinggikan oleh Allah Manusia pun tidak bisa merendahkan gitu kan Masya Allah Karena kan jaminannya kan dalam Quran Surat Kalau tidak salah ini ya Maaf mungkin Dalam Quran Surat Al-Isra Ayat 79 Saya baca dulu Kalau bisa di halaman 7 Di ayat 78 nya ya Nah berbicara tentang sholat disini tergelincir sampai gelap malam itu kan Mulai dari tergelincirnya matahari itu kan zuhur ya Duhur ya Duhur sampai tergelapnya malam Mulai isya gitu ya Zuhur Kemudian asyar Maghrib Isya Kemudian dilanjut dengan Wa Quran Al-Fajr Melaksanakan sholat Subuh Karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat Dan kemudian lanjut dalam Quran Surat 79 Dan pada sebagian malam ini Bersembah Bersembah yang lah tahajud Kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Makanya Hablu minallah ini luar biasa Kalau ayat yang tadi ayat 78 itu kan Itu kewajiban kita sebagai umat Islam melaksanakan Lima pardu gitu ya Dan kemudian ayat selanjutnya ini berbicara tentang sunnah Makanya ini soleh individual itu sangat luar biasa Maka akan diberikan sebuah mako mamah muda Pangkat yang dipuji gitu kan Nah terus Ustaz Sebenarnya Gimana sih cara kita ini Agar tidak malas nih Dan tetap semangat dalam menjalankan Ibadah Ramadan yang penuh pahala Ustaz Bagaimana caranya Lari dari kita sendiri Kita Biasanya Allah Melakukan sebuah perintah itu Biasanya ada imbalannya Ada iming-imingnya Ya Contoh kayak Apa sih tujuannya puasa Disitu ada Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa Nah Maka bagaimana cara untuk menjadi orang bertakwa itu tadi dengan puasa Nah Demi-imbulkan apa semangatnya Yaitu pertama istiqomah Istiqomah dengan niatan yang teguh Niatan yang bersih gitu ya Kita melaksanakan puasa karena Allah Ta'ala Maka Pahala puasa ini berbeda dengan pahala yang lainnya Karena Umat Islam itu ketika melakukan sebuah kebaikan Akan dilipat Gandakan Satu kebaikan menjadi sepuluh bahkan Tujuh puluh lipatan Tetapi berbicara tentang puasa Bahwa puasa itu Untuk aku kata Allah Maka Allah yang akan membalas pahala puasa itu Itu ya Ustaz ya Iya Luar biasa Yang penuh rahmat dan Penuh rahmat dan Mahfirohnya Nah Ustaz Sebenarnya Apa sih Hukumnya nih Kalau kita nih Ya tidur di Bulan Ramadan itu Tidur terus Sepanjang hari itu Kan karena kan Katanya kan ada tuh Tidurnya orang berpuasa adalah Ibadah Ibadah Ustaz gimana tuh Ustaz? Iya Namus shoumi ibadah Kalau gak salah dalam kitab Tangkul koli itu dijelaskannya Viva dilati shoumi Ramadan Tidur itu memang beribadah Tetapi kalau tidurnya bablas Itu bukan ibadah Melanggar aturan Bahkan ada dulu Cerita ulama Ataupun hikayat Bahwa menurut Imam Ghazali Nanti di akhir hayat Atau di akhir Zaman Ibadah yang paling mulia itu Ibadah tidur Kenapa? Karena dengan tidur kita tidak berbuat maksiat Dengan tidur kita gak ngegibah Tahu sendiri Kalau orang udah bangun gitu kan Ya gibah sana Gibah sini gitu kan Sampai kejelekan orang itu Kayaknya penuh Dibandingkan kebaikannya gitu kan Padahal kan kita tidak bisa Menjustifikasi orang itu Ya selalu jelek gitu kan Pasti ada kebaikannya gitu Nah terus Ustaz Misalkan nih ya Siang-siang nih Kita berpuasa Di tengah hari ini kita merasa lemes gitu Nah itu Saya Misalkan saya nih Mengutuskan untuk mandi dan berendam Atau berenang gitu Ustaz ya Itu Gimana tuh Ustaz tuh Supaya kita Maksudnya biar Tapi mandinya ini atau berendam itu lama Ustaz Untuk biar menjaga semangat juga gitu kan Biar sampai Berbuka Berbuka Gimana Ustaz tuh Mungkin itu Anak kecil yang melakukannya Tapi gak tau kalau orang dewasa gitu ya Kalau anak kecil itu sering mainnya ke air gitu kan Kalau lagi puasa Apalagi takutnya Ketika nyelem Sambil minum gitu bisa jadi gitu kan Tapi Perbuatan yang seperti itu Kalau bisa dihindari Kalau bisa kan Ini kan Bulannya yang Penuh fahala Kalau bisa diisi dengan Amal-amalan yang baik Seperti baca Quran Kita harus bisa Target lah gitu ya Daripada kita Ngerendam Di air itu Mending kalau ngerendam airnya sambil Disikir gitu kan Iya Padahal gak boleh gitu kan Iya itu Harusnya Ketika di bulan puasa Itu kan Karena bulan puasa itu Bulan penuh magfiroh Bulan penuh lipatan pahala Kalau bisa diisi dengan Ibadah-ibadah yang Sekiranya membawa Kualitas puasa kita itu Menjadi sempurna Supaya nanti kita Mendapatkan La'alakum tatakun Orang-orang yang tergolong Maji orang yang bertakwa Nah terus Ustadz Sebenarnya Cara berbuka puasa yang benar itu Seperti apa Ustadz? Karena kan Ada aja mungkin ya Bangsa Indonesia Khususnya itu kan Makan berlebihan Itu kan Nantinya akan berpengaruh Untuk melaksanakan Ibadah-ibadah lainnya Jadi yang biasanya Salah terawihnya semangat Jadi Aduh lemes Lebih makan banyak Sebenarnya gimana Ustadz Cara berbuka puasa yang benar itu Ustadz? Karena berbuka puasa itu kan Sesuatu yang saat dianjurkan Bila mana ketika Udah mulai beduk gitu Langsung itu sunah gitu ya Jangan merasa ketika Masih kuat Udah lah nanti aja lah Nanti aja Itu padahal Itu yang dimakruhkan gitu kan Nah kalau bisa Iya Kita ketika berbuka puasa Jangan menuruti nafsu Karena berbicara tentang Nafsu itu ya Siapa sih gitu ya Setiap orang itu Memiliki nafsu Tetapi Kalau kita nafsu itu Punya rem Seperti kita makan Karena mungkin Hawanya lapar Kemudian ketika Pas waktu Mulai bubur Buka puasa Kemudian apa saja Kolek Kemudian Apa lagi Bakwan Dan sejenisnya gitu ya Masuk gitu Sehingga ketika Kita melaksanakan Ibadah lainnya Seperti trawe Kemudian Seperti Tarus dan sebagainya Gitu kan Jadi males Jadi males gitu kan Ya sebaiknya Jangan turuti Nafsu Sehingga Nafsu itu Membuat kita Tidak nyaman Untuk beribadah Nah terus Ustaz Hukum bermain Sosmet nih Ustaz Hukum bermain Sosmet Karena kan Kaum Milenial Bahkan bukan kaum Milenial Bapak-bapak juga Melakukan itu Ustaz Untuk Melupakan Melupakan apa ya Untuk Tidak bosan juga Menjalankan ibadah Ramadan Itu gimana Ustaz Menurut Ustaz Bermain sosmet itu Bermain sosmet itu Tergantung Kitanya Karena ini Kini kan alat Alat itu Tergantung pelakunya Seperti pisau Pisau itu Alat yang sangat Tajam Tetapi tergantung Orang yang melakukannya Ketika melakukannya Buat untuk Ibu-ibu Ngirisin bawang Itu baik Tetapi kalau Melakukannya untuk Membunuh orang Sama ini juga Medis sosie Sama HP ini kan Alat Tergantung orang Yang memakainya Tetapi kalau Untuk melakukan Pemakaiannya itu Untuk hal-hal yang baik Ya apa boleh buat Ataupun karena Megang Quran Jauh Ataupun ya di kantor Dan sebagainya Boleh Lewat dari HP Ada kan aplikasi Al-Quran Ataupun membaca Ya yang Sekiranya bermanfaat lah Jangan sampai HP itu ya Membuat Gaduh gitu ya Ketika ada berita Kemudian kita Sebar sana Sebar sini Sebelum tabayun Kadang-kadang juga Kita jadikan sebagai Ajang maksiat juga Lah iya Lihat Ya aplikasi yang sekarang Lagi film TikTok gitu ya Orang yang joget Sana sini gitu kan Itu kan Luar biasa Maksiat mata Kalau bahas itu Nah Ustadz Terakhir nih Ustadznya Ada gak sih Tips Untuk kita nih Bugar dan Selalu semangat Dalam Ibnah Ramadan Ustadz Ya Tips-tipsnya Tipsnya yang pertama Ketika kita melakukan sesuatu Pasti ada Ilmunya Ya Banyak kan ada Solehun Bahas itu Solehun Akliun lah Ya Kita soleh Dalam hal berfikir Maka Agama Islam Ketika ayat Al-Quran Turun Pertama kali itu Surat Al-Alak Ya Yukro Bismi Robi Kaladiah Kolak Kolak Insan Amin Alak Terus dan lain sebagainya Itu kan berbicara tentang Suruh membaca Suruh Mencari ilmu Sehingga ketika kita Melakukan sesuatu Itu harus dilandasi Dengan ilmu Sehingga ketika kita Melakukan sebuah puasa Dilandasi dengan ilmu Sehingga hasilnya Seperti itu Itu luar biasa Ustaz Bisa gak kasih Kesimpulan Mengenai pembahasan kita Iya Terkait tentang Menjaga ataupun Menjaga semangat Ataupun spirit Di bulan Ramadan Pertama Menjaga Semangat Di bulan Suci Ramadan Itu Menjaga Kesolehan Individual Kenapa Ketika kita Menjaga Kesolehan Individual Maka Akan Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang kedua Menjaga Kesolehan Sosial Karena kita ini Makhluk Sosial Tentunya harus Beradaptasi Karena banyak orang Melakukan ibadah Tetapi ibadahnya Sia-sia Maksudnya Sia-sia itu Ketika orang melakukan ibadah Merasa dirinya Ibadahnya itu Sempurna Pahalanya banyak Sehingga Sehingga ketika Meninggal Merasa dirinya Masuk surga Tetapi Itu Masuk neraka Karena hubungan Sosialnya Kurang Melihat tetangga Kurang asih Kemudian Sibuk dengan Sendirinya Ketika tetangga Membutuhkan sesuatu Dia enggan Kemudian Yang ketiga Kesolehan Kita harus Rajin-rajin Mencari ilmu Sehingga Ketika kita Sudah Mencari ilmu Kita menjadi Pembelajar yang Sungguh-sungguh Menjadi pengamal ilmu Yang Telah kita Dapati Makanya ketika Orang melakukan sesuatu Tanpa didasar ilmu Itu tidak akan Pernah terima Dalam hal seperti Apapun Melakukan Ibadah Solat Puasa Jakat Bahkan Haji Ketika tidak Dilandasi dengan ilmu Maka itu Sia-sia Makanya kita harus Jangan Males Menghadiri pengajian Membaca-baca Buku Membaca-baca Kita Dan sebagainya Itu salah satu Untuk menjaga Stamina kita Seperti Sehingga Kita melakukan Ibadah Puasanya Sesuai dengan Tuntutan Apa yang diajarkan Oleh Syariat agama Jangan lupa Menjaga Kesehatan Apalagi sekarang Belum Maksimal ya Corona ini Mudah-mudahan Di bulan Ramadan Corona hilang Aktifitas Ibadah kita Sehingga Kita bebas Mau kemana-mana Sehingga Orang yang ingin mudik Hampir dua tahun Pengen mudik Pengen Ikut Merayakan Apa Merayakan Kumpul Kumpul bareng Takbiran bersama Dengan keluarga Itu yang diharapkan Oleh semua Mudah-mudahan Kita Di bulan Ramadan Ini Kita dihindarkan Oleh penyakit-penyakit Sehingga Mudah-mudahan Di tahun depan Kita masih diberikan Umur yang berkah Umur yang panjang Sehingga kita bisa Apa Bisa Bertemu Bertemu ya Bisa bertemu Di bulan suci yang Berkah ini Yaitu Bulan suci Ramadan Amin Oke Pemirsa Banten Podcast Sekian Pemaparan dari Ustadz Fatul Mu'in Tentang tema Menjaga Semangat di Bulan suci Ramadan Program ini Bersama Banten Podcast Dengan PCNU Kota Serang Sampai bertemu lagi Di tema-tema Menarik lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi